Halo Assalamualaikum guys ketemu lagi dengan aku Yerman Andri sini makasih masih di channel ini gimana kabar kalian semoga sehat-sehat baik-baik aja amin kali ini aku akan bahas 3 tanda ortu dekat dengan anak orang tua dekat dengan anaknya simak ya videonya check it out setiap orang tua pasti ingin dekat dengan anaknya setiap orang tua ingin akrab dengan anaknya kedekatan orang tua dengan anak itu lebih banyak manfaatnya daripada jauh daripada renggang kali ini aku akan bahas 3 tanda orang tua dekat dengan anak pertama anak nempel dengan orang tua anak nempel dengan orang tuanya baik secara fisik maupun tidak dikit-dikit mama dikit-dikit bapak dikit-dikit mama dikit-dikit ibu dikit-dikit umi adek mandi situ sama mbak gak mau mandinya sama mama adek makan dulu sama kakak gak mau mau disuapin mama pokoknya dikit-dikit orang tua dikit-dikit ibu yang kedua anak menjadikan orang tua rujukan nilai referensi rujukan nilai maksudnya gimana itu misalnya kata ayahku gak boleh begitu kata ibuku kita harus begini-begini begini-begini jadi anak mereferensi menjadikan orang tua rujukan nilai dia mengikuti kata orang tuanya itu yang nomor dua yang ketiga anak terbuka dengan orang tua anak tidak ada dusta anak tidak berbohong dengan orang tua dia terbuka cerita apa aja dengan orang tua misal pulang sekolah ibu-ibu-ibu tadi aku begini-begini-begini sekolah kan atau yang cowoknya ibu tadi aku berkelahi di sekolah ibu aku tadi begini kita kalau anak terbuka bisa lebih diuntungkan bisa lebih bermanfaat bagi orang tua kenapa? karena kalau anak terbuka kita bisa memberi masukan kita juga jangan langsung baper kita dengarkan dulu ceritanya anak baru kita bisa komentar kalau dia bagus kita apresiasi kita kuatkan kita bilang bagus kalau dia salah kalau dia jelek kita koreksi kita nasihati dan kita perbaiki jadi itulah keuntungannya kalau anak terbuka dengan orang tua beruntunglah kita yang bisa mendapatkan tiga tanda ini kalau yang belum mendapatkan tiga tanda ini berusaha belajar lagi dekatkan lagi dengan anak biar anak lebih dekat dengan kita oke oke itu aja semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe share jika ini bermanfaat kurang lebihnya aku minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati